Halo kawan-kawan EJ, nama saya Avriliana, umur saya 21 tahun, saya ambil kelas eksklusif Mei tahun 2003. Dan ini bulan November, awal November, tanggal 2 November, saya akan flight ke Jerman. Nah teman-teman dulu saya tuh karyawan, salah satu karyawan BUMN, tapi saya juga nyambi sebagai SPG, SPG kayak BA, Beauty Advisor di salah satu brand kecantikan. Dan ini sebenernya gak pernah saya spill dimanapun ceritanya. Berkali ini di spill ya? Iya, berkali ini saya spill ya, untuk pelajaran hidup semua orang, biar jangan pesimis. Jadi saya tuh dulu pernah kerja di salah satu department store. Saya dipitnah, ngambil cincin yang harganya gak seberapa. Saya gak ngerti tujuan beliau ini, fitnah itu apa, Kak. Sampai akhirnya, dia tuh terus spam telepon gitu, Kak. Tapi aku risih, ya aku angkat. Telepon balik, tapi aku serahin ke mamaku. Dan itu kata-katanya gak ngenakin banget. Udah deh, ngaku aja kalau emang nyolong. Gak sumpahin, biar lu keselakahan di sini tuh. Orang yang hidupnya kayak lu, gak akan pernah jadi apa-apa. Kamu lihat orang yang kamu sumpahin hari itu, jadi orang loh di Jerman. Musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih banyak ke mama saya Sudah percaya akan mimpi saya dan mau memperjuangkan ini sama-sama gitu loh Terima kasih telah menonton 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 Karena Terima kasih telah menonton 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 jadi orang loh di Jerman kamu gak boleh ngomong sembarangan ke hidup orang lain karena kita gak pernah tau takdir yang ditakdirkan kehidup setiap orang itu kayak gimana saya tuh lumayan cukup sakit hati loh kak pada saat kejadian itu saya sampe gak pernah habis pikir oh ada ya manusia kayak gini gitu padahal tadinya baik-baik aja kita temenan bener-bener temenan baik dia bener-bener nyumpain bukan cuman aku tapi mamaku sampe bilang makanya dia tuh garong soalnya dia tuh anak orang gak punya kayak gitu liat aja rumahnya tapi kamu gak tau saya pendidikan di Jerman pendidikan bahasa Jerman sampai sekarang keberangkatan saya itu semuanya kalau bukan uang mama saya uang siapa apakah itu yang bisa dikatakan orang miskin dan biaya ke Jerman tuh bukan biaya yang sedikit loh teman-teman iya bener banget itu banget aduh ceritanya suku paga ini ya tapi semoga mudah-mudahan dibalik itu semua yang memang ada buktinya ada hikmahnya gitu kan hari ini semoga kamu nonton ya hari ini kak April kita angkat ke Jerman dan setelah itu juga mungkin ada beberapa tantangan yang lain juga ya kak April bisa diceritain gak seperti tantangan apa aja yang mungkin apa dalam menggapai mimpi ini tantangannya ngeyakinin mamaku sendiri yakinin beliau tuh cukup susah waktu itu saya tuh masih jadi karyawan BUMN dan saya tuh daftar YAIJ gak bilang dia dulu jadi langsung daftar bayar dan aku bilangnya pas udah bayar daftar gitu loh kak oh iya iya terus dia kayak ketipu loh nanti itu mana ada karena di Indra Mayu itu belum ada orang yang berangkat ke Jerman hanya ada orang yang berangkat ke Jepang ke Korea terus iya ke Taiwan lah kayak gitu-gitu daer-daer Asia aja dan gak pernah ada orang yang berangkat ke Jerman bahkan mama saya tuh ngeraguin loh aduh ada di depan saya ngeraguin kalo saya tuh bisa berangkat kesana takutnya ketipu gitu lah apalagi uangnya gak kecil kan soalnya mama khawatir kan iya tapi pada akhirnya perjalanan menuju YAIJ untuk belajar bahasa Jerman sampe disanapun mama saya tetep gak percaya dan dia tetep meyakinkan dirinya dengan tanya-tanya orang sekitar di YAIJ kalo YAIJ itu bener YAIJ itu bener memerangkatkan anak loh gitu gak dijual loh terus pada saat apa tuh kan pembukaan kelas ya pada saat pembukaan kelas juga kepala YAIJ, Herayung bilang semua semua yang ambil A1 itu lulus 100% dan saya adalah orang yang gak percaya juga dengan statement itu masa iya sih kan belajar bahasa lumayan susah ya apalagi saya bahasa Inggrisnya di 12 tahun masih ngak-ngak gitu loh gimana ini bahasa Jerman mungkin tapi kalo orang yang gak percaya gak mungkin terus dia apalagi beliau tuh menargetkan eksklusif hanya dapat jatah 3 bulan ya kak 3 bulan di mes kalo gak lulus diusir dan saya lebih kagetnya ternyata kita hanya belajar 18 hari temen-temen saya berstres struggling sekali ya kayak Sila tuh temen satu kelas saya mungkin beliau lihat gimana nilai saya di kelas paling kecil merah Herayung tuh selalu kunjungan ke kelas setiap setiap hari abis kumpulan guru gitu biasanya seminggu sekali ya seminggu sekali tuh untuk evaluasi nilai anak-anak dan itu Herayung selalu nyebutin nama aku Kak Vero kita berdua selangganan dipanggil beliau Apriliana yang mana ya? saya Her kenapa? ada kedala apa? kenapa mulainya kecil? ah udah itu udah awalnya aku minggu pertama misalnya ya masa ada orang yang bisa langsung bisa gitu kan gak mungkin betul banget ada prosesnya ya ya pas minggu pertama saya masih yakin gak mungkin ada yang bisa langsung gitu minggu pertama akhirnya masuk minggu kedua saya kira akan improve jauh lebih baik ternyata enggak temen-temen ternyata enggak semuanya masih dalam proses masih dalam proses tapi saya udah mulai mulai ketar-ketir karena kita belajar cuma 18 hari kan betul banget dan itu minggu terakhir kita belajar sebelum seminggu lagi udah simulasi ujian kan Kak itu udah ketar-ketir banget sampai saya pas kunjungan Herayung kedua dia juga tetep manggil nama saya yang mana Apriliana? kamu lagi yang nilainya kecil iya Her saya tapi waktu itu Herayung ke distrek ada hal apa gitu jadi dia gak lanjut marahin saya gitu tapi setelah dari itu saya langsung telepon mama saya temen-temen saya nangis maksudnya abis dimarahin sama kepala Yayasan gara-gara nilai saya kecil gak naik-naik sih bilang gitu sambil mama aku kayak ngeyakin bisa bisa gitu dan menjelang ujian ya Kak kita tuh satu kelas kontak temen-temen gak pernah jalan-jalan kemanapun dan jalan-jalan pertama kali satu kelas kita itu ngecek lokasi ujian hamin dua ya hamin dua ujian kita ngecek lokasi Gute pada saat ngecek lokasi Gute itu bahkan kita tuh salah kereta lu banget kita salah naik ya salah naik kereta kita ke arah Bogor bukan ke arah Jakarta saking gak pernah jalan-jalannya kita loh dan itu pertama kali kita naik KRL ya iya pertama kalinya kita naik KRL aduh ngegerayang lah bahasa orang jalan ngegerayang ngegerayang gak ngerti kita udah sampai pertengahan di Universitas Indonesia ya baru sadar kalau kita salah arah dan kita harus turun lagi itu menuju Gute wah udah disalahwatin tuh nyampe Gute berharap Gute bisa bekerja sama bukan hanya tempat yang mendukung tapi urine-nya juga bisa dengan jelas pengawasnya juga bisa dengan baik gitu loh menjelaskan walaupun iya memang pengawasnya menjelaskan dengan bahasa Jerman tapi dia bener-bener yang slow gitu loh kita ngerti gitu ihaise bahasa gitu waham gitu loh sampe akhirnya ujian dan pengumuman di seminggu pertama ya Kak seminggu pertama karena tau dari temen ternyata udah keluar dari website mas itu kita wah kita buka bareng-bareng di kelas temen-temen buka bareng-bareng di kelas ada yang buka laptop ada yang buka ini dan saya tuh buka paling terakhir karena saya takut dan saya lupa ibal-nya apa ya mereka udah dapet udah tau nih hasilnya saya belum buka temen-temen saya masih goter aduh saya keinget kenapa soalnya saya belajar tuh nilainya selalu merah sehingga berharap banyak saya bahkan tahajud tuh doanya emang gak tau diri sih tahajud saya tuh doanya ya Allah saya minta nilai 80 saya maksa padahal sehingga belajar aja nilainya nilain gitu loh soalnya mau tetap belajar 10-12 hari sih iya sisanya sih mulai ujian netop banget temen-temen sampe akhirnya aku buka tuh dibuka klik ah 90 sehingga nyangka lah 90 sampe situ refresh berkali-kali iya iya 90 masih gak percaya ya ini kayaknya hasilnya salah deh sampe ada temen-temen yang bilang kayaknya ini belum yakin deh hasilnya pas udah 90 sehingga berterbang melayang nih tapi temen saya bilang ini kayaknya belum pasti deh ya hasilnya kalo belum sertifikat b-mail ya kak iya bener aduh sampe akhirnya b-mail dan ambil sertifikat beneran 90 saya jadi melayang nih iya 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 terus struggle nya lumayan disitu sih paling diproses belajar karena ee di jerman kan ada artikel ya iya iya artikel saya lumayan nebak-nebak oh apa tuh artikelnya iya dirbidas iya kira udah lupa ya kami masih inget iya nah kak Abhil boleh kasih tips-tipsnya gak sih supaya bisa iya walaupun dapet merah tapi nilainya merah tapi dapet nilainya 90 pas hujan digute ada tips-tipsnya gak sih yang mau dibagi buat stawanya iji oh iya temen-temen ini juga ee salah satu yang paling penting di ee belajar iya waktu itu saya gak ngerti kenapa nilai saya tuh kecil hmm saya gak paham apa yang salah dengan diri saya berasa berasal ya kita tuh belajar dari jam 9 sampai jam 4 setelah jam 4 kita cuma punya waktu untuk makan ya kak iya setelah itu kita belajar lagi sampai malam jam 12 ngerjain PR yang bahkan PRnya aja gak selesai gitu loh karena sangat banyaknya hmm soalnya tiap hari belajar-belajar-belajar iya dan kepala tuh rasanya tangan-tangan lah gitu hari gitu tangan-tangan itu apa? tangan-tangan itu sekecepala tangan-tangan itu sekecepala ya terus ee saya tuh menemukan metode belajar di akhir waktu stimulasi terakhir ujian sebelum ujian gue terbeneran saya baru nemuin metode belajar saya ternyata salah saya tuh ternyata manusia yang gak bisa dipaksakan untuk belajar setelah belajar gitu itu gak bisa yang setelah belajar setelah pas selesai saya harus belajar gak bisa nanti saya butuh tidur saya harus tidur dulu nih setelah selesai kelas saya mandi mandi makan tidur temen-temen sampai jam 1 malem saya bangun terus belajar itu masuk walaupun belajarnya cuma 1 jam berbeda dengan sebelumnya saya belajar 7 jam tapi ini ada yang masuk ternyata yang salah di metode belajar saya oh betul banget metode belajar sangat penting ya dan itu iya itu menjelang 2 hari ujian saya ngebut tiap malem aduh udah udah saya ganti metode belajar saya 1 jam 1 jam ternyata cukup dan yuren setiap bangun tidur temen-temen works banget buat aku biasain terbiasa dengan aksen-aksen orang Jerman biasain dengerin orang-orang yang ngomong gitu orang native yang ngomong jadi kita tuh gak begitu ha ini ngomong apa ya gak gitu kayaknya shock gitu ya iya gak begitu shock gitu iya walaupun awalnya oh iya iya tapi saya pernah denger nih gitu kan kalau sering yuren kayak gitu dan saya tuh metode belajar ternyata metode belajar saya harus malem dan yuren setiap bangun tidur dan saya tuh bukan orang yang tipikal bisa menghafal gitu menghafal yang kayak oh ini Republik Indonesia saya hafal 10 kali baru saya hafal enggak jadi cuma harusnya saya baca ntar 10 menit kemudian saya baca lagi baru saya bisa hafal gak bisa dipaksa gitu manusianya ternyata betul betul emang bener dan sholat jangan ditinggal sholat malem temen-temen maksa sama Tuhan kalau memang takdir yang terbaik buat kamu maksa aja wah itu pasti kayak emang tujuannya tuh baik iya iya betul 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 seru banget nah itu emang kayak cerita dibalik apa perjalanan dalam menempuh untuk ujian di glute gitu ya iya tapi emang seru banget gak sih seru banget tapi emang tiap orang juga punya beberapa tips atau kayak metode sendiri untuk belajar iya beda-beda kalau tips dari keapril emang seperti itu katanya harus tidur dulu baru belajar tidur dulu baru belajar baru masuk ya dan untuk yang berikutnya nih keapril aku mau tanya ada satu kata gak nih untuk pengalaman keapril selama belajar di IJ dan satu kata aja kayak explain this is about your experience satu kata iya belajar di IJ oh militer wow militer banget militer banget iya 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 semuanya harus kebut iya kebut tahan tahan mental karena harus beradaptasi dari berbagai agama, suku, budaya, dicampur di satu tempat itu mental juga harus kuat iman juga harus kuat karena temen-temen seorang ternyata Kristen yang ini kan suka makan babi di depan saya Oh my god, tebalan-belan tak ada ya? Iya, tidak tebalan tak ada, memang. Nah, untuk sekarang, Kak April kan udah berhasil nih ya, menunjukkan kalau Kak April tuh udah berhasil. Udah tinggal setep berangkat aja gitu ya ke Jerman saat ini. Nah, untuk itu Kak April, gimana nih perasaannya setelah kayak keluarga, terus orang tua Kak April tahu bahwa Kak April tuh mau berangkat ke Jerman hari ini? Wah, tangkapan mereka itu seperti apa? Baru merasa percaya kayaknya. Baru merasa percaya kalau ya IJ tuh mau berangkatin orang. Gara-gara kemarin tangkannya. Iya, tangkannya ketipu karena semuanya kan prosesnya online. DPO online, transfer-transfer kan. Itu kayak menurut mereka tuh, woy orang Indramanya tuh belum tahu loh Kak kalau ada dunia yang semoderni tuh kayaknya. Terutama keluarga saya, bukan Indram. Tapi ya Alhamdulillah kok sebenarnya ya IJ tuh bener-bener terpercaya. Ya, amanah, amanah. Semuanya legal. Ya, legal ya. Proses cepat. Iya. Dan ada pesan gak nih untuk Kak April yang mau disampaikan ke Ibu yang udah support sampai detik ini? Ada mama juga disini. Pesan ya? Pertama sih terima kasih banyak ya Kak Allah SWT. Sudah memberikan kesempatan, ternyata hidup saya challenging banget loh. Strugglenya ada, senengnya ada. Bungunya tuh banyak gitu loh. Jadi tuh saya gak bosen ngejalaninnya. Dan yang kedua terima kasih banyak ke mama saya. Sudah percaya akan mimpi saya dan mau memperjuangkan ini sama-sama gitu loh. Karena banyak ya kan orang tua yang gak support gitu. Ngapain jauh-jauh gitu kan. Ngapain ke Jerman? Disini juga bisa gitu. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Dan saya sebenarnya anak bungsu dari papa saya ya. Jadi sebenarnya pasti akan berat untuk mama saya juga. Tapi beliau mampu gitu loh. Percaya anak gue bisa gitu. Perakitan robot saya nih mampu gitu loh hidup di Eropa gitu. Percaya dan yakin ya. Dan yang banyak terima kasih juga untuk keluarga saya semuanya. Untuk om saya terus sama. Karena nama beliau saya bisa ada disini juga. Beliau berperan besar. Om saya kalau orang jauh manggilnya Liktarud. Dan keluarga. Terus kakak saya juga untuk supportnya. Dan uang jajannya untuk teman-teman saya semuanya. Untuk bantuan transfernya. Terima kasih selama saya hidup di Jakarta. Terima kasih banyak. Dan untuk fun fact juga. Saya tuh sempat berantem sama abang hipar saya. Gara-gara masalah kuliah. Saya tuh disebut pembangkang sama abang hipar saya. Karena gak nurut. Jadi dia tuh mau hidup saya ini tertata. Kuliah. Memang tujuannya baik. Situ. Abang situ saya kuliah. Jadi pegawai. Yaudah gitu. Hidup sejahtera. Gitu. Lalu lupa aja ya. Iya. Tapi ternyata. Situ memang punya mimpi buat luar negeri. Tapi saya gak pernah kebayang Jerman kak. Ya saya tuh kebayangnya Australia, Polandia. Dan lain sebagainya gitu loh. Yang pakenya bahasa Inggris. Tapi ternyata takdir saya ditakdirkan di negara yang harus pasti gue bahasa. Jerman gitu. Jerman dan bahasa Inggris. Maksud saya bertahan hidup. Dan. Saya gak tau ya abang saya tuh bangga atau enggak sama saya. Tapi setelah berantem. Sekian. Oh. Saya berantem dari 20 kayaknya. Dan abang saya tuh ada di sana. Yang mengantarkan saya hari ini. Mungkin masih gak tau abang saya bangga sama saya. Yang ternyata saya mau minta maaf dulu ke abang saya. Minta maaf. Pasti pernah. Pernah menjadi pembangkang. Di kehidupan abang. Yang gak pernah. Mungkin adik-adik emang gak pernah ngelawan sama abang. Tapi. Liana ngelawan sendiri. Mungkin abang juga kaget. Sampai emang bilang. Ya bener-bener loh. Sampai aku juga pembangkang. Tapi. Asal emang tau. Pembangkangnya aku tuh gak pernah. Nyi lewang pengen jadi anak tang. Gak pernah nyi lewang pengen jadi. Bukan ke hal yang negatif. Iya. Bukan. Bukan pengen pernikahan dini gitu. Bukan pengen aja di anak tang. Bukan. Saya tetep punya mimpi. Saya tetep pengen sekolah tinggi gitu. Mimpi saya tuh tetep. Di jalur yang benar gitu. Walaupun saya membangkang gitu. Tapi semoga aja dengan cara ikut au pair ini ke Jerman. Nanti Kak April ada kesempatan untuk kuliah di Jerman juga kan. Eh pasti. 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 Betul banget. Oh pasti. Nah untuk selanjutnya kalau dari Kak April ini ada alasan kayak nih untuk kawan YIJ yang mungkin pengen ikut ke program-program di YIJ ini. Pokoknya kayak tiga alasan apa aja yang bikin mereka tertarik dan mau ikutin jejak Kak Apriliana ke Jerman gitu. Yakin gak mau duit gede. Yakin gak mau keiling dunia hanya naik krepa. Biarkan bisa loh naik krepa. Kalau Staria ke Swiss. Itu dua hal. Biasanya anak muda tuh terinspirasi duit. Traveling. Iya kan. Satu lagi. Apa ya? Mungkin bisa. Gak yakin gak mau matanya biru. Bonus ya. Iya bonus. Itu bonus. Itu romba harga seribu sekian lah. Oke aduh. Alhamdulillah ya. Kak April ternyata udah titik ini tinggal. Langsung tak lancur nunggu beberapa jam doang untuk flight. Iya. Semoga Kak April disana save flight. Terus juga. GF-nya juga. Iya. Semoga baik-baiklah Kak April. Amin. Pasti. Bisa ngajak kemana gitu ya. Iya. Pasti. Pasti. Amin. Amin. Nah untuk itu kalau YIJ itu lah. Tadi ya untuk beberapa interview bareng Kak April. Dan terima kasih ya. Untuk Kak April. Untuk hari ini interviewnya. Terima kasih juga Kak Yeh Sila. Dan Mas yang di belakang. Layar Kak Kiki. Sudah menemani malam saya hari ini. Terima kasih loh. Dia di belakang layar loh. Dari sore. Ada support ya. Iya. Support system saya. Oke. See you Kak April. See you Kak NJ. .